Laron penghisap darah jelit 8. Serangan kawanan Laron. Bangunan bagian dalam terhitung cukup luas, namun mereka tidak berhasil menemukan sesuatu apapun meski seluruh bagian bangunan itu sudah diperiksa dan dilacak dengan seksama. Akhirnya tibalah mereka di kamar tidurnya Jui Pahai. Segala sesuatu benda yang ada di dalam kamar itu tertata rapi, biarpun kamar itu tidak terhitung kecil namun segala sesuatunya dapat terlihat dalam sekali pandangan, di sana memang tidak terdapat tempat yang bisa digunakan untuk bersembunyi. Mereka mencoba untuk memeriksa amari baju, namun kecuali tumpukan pakaian, di situ tidak nampak sesuatu yang mencurigakan, bahkan kolong ranjang pun tidak ditemukan sesuatu apapun. Kamar tidur ini merupakan tempat terakhir yang mereka periksa, di belakang kamar tidur itu masih tersisa sebuah pintu. Siang Hu Hoa berhenti sejenak di depan pintu itu, kemudian tanyanya, tempat apa yang terdapat di belakang pintu ini sebuah gudang kecil. Siang Hu Hoa segera mendorong pintu itu dan berjalan masuk. Ruangan di balik pintu itu memang merupakan sebuah gudang kecil, tidak banyak barang yang tersimpan di situ. Ruangan itu terbagi jadi dua bagian, satu setengah kaki di atasnya terdapat sebuah loteng yang tidak begitu luas. Anak tangga yang merupakan jalan masuk menuju ke ruang loteng itu dibangun menempel pada dinding, begitu sempit sehingga hanya cukup dilalui satu orang, pada ujung anak tangga terdapat lagi sebuah pintu. Pintu itu sama sekali tidak terkunci, hanya ditutup rapat, di bawah pintu merupakan tangga yang terbuat dari kayu. Ketika mulai melangkah naik ke atas tangga itu, paras muka Siang Hu Hoa tiba-tiba berubah menjadi sangat aneh. Penghubung ruang kecil dengan kamar tidur hanya berupa sebuah pintu, dinding di sekeliling ruangan itu tidak nampak pintu lain, bahkan jendela pun tidak ada. Biasanya ruang kecil semacam ini pasti gelap gulita dan lagi amat sunyi, tapi anehnya saat ini ruangan tersebut tidak nampak gelap, juga tidak dalam kondisi senyap. Pintu dalam keadaan terbuka lebar, walaupun tidak bisa dibilang terlalu cerah, paling tidak masih ada secerca cahaya yang menyoroti tempat itu, dengan sendirinya suasana di dalam ruang kecil itu pun tidak amat gelap, namun suasana di situ tidak ikut berubah karena kehadiran beberapa orang itu. Semenjak mereka masuk ke dalam ruangan, di situ sudah terdapat semacam suara yang sangat aneh, seakan ada suara kipas yang digoyangkan terus-menerus, Nguung, Nguung, suara Nguung, Nguung, itu tidak terlalu nyaring, namun lantaran berkumandang dalam lingkungan yang sunyi maka semua orang yang hadir di situ dapat mendengarnya dengan jelas sekali. N. Y. O. Sin merupakan orang kedua yang berjalan masuk, ia segera berseru, Hei, suara apa itu tuh? Siaotian segera pasang telinga ikut mendengarkan, dia tidak berkata apa-apa namun paras mukanya mulai berubah hebat. G. Tio Kun dengan dituntun dayangnya ikut berjalan masuk, namun minik mukanya sangat wajar, dia seolah sama sekali tidak merasakan apa-apa. Siang Hu Hoa segera mundur satu langkah, menghampiri ke samping G. Tio Kun, kemudian tegurnya, Nso, apakah kau mendengar sejenis suara yang aneh suara? Suara apa paras muka G. Tio Kun tetap kaku. Siang Hu Hoa tertegun sejenak, kemudian serunya. Itu, suara dengungan aneh, suara yang berbunyi Nguung, Nguung, Tidak. Tidak ada suara apa-apa, sahut G. Tio Kun sambil menggeleng. Sekali lagi Siang Hu Hoa tertegun, ditatapnya perempuan itu tanpa berkedip. G. Tio Kun sama sekali tidak menunjukkan reaksi apapun, dia hanya berdiri mematung, persis seperti sebuah arca yang terbuat dari tanah liat. Pada saat itulah tiba-tiba Tusiao Tian berteriak keras, suara itu mirip sekali dengan suara sayap laron penghisap darah yang sedang bergerungun begitu teriakan tersebut. Berkemandang, suasana di dalam ruangan pun seketika serasa membeku bagaikan S. N. Y. O. Sin adalah orang pertama yang bergidik, teriaknya dengan suara gemetar, berasal dari mana suara itu tidak seorang pun yang menjawab, kecuali G. Tio Kun, hampir semua sorot metel telah tertuju ke atas bangunan loteng. Sekalipun N. Y. O. Sin sedang berbicara, sorot matanya tetap tertuju ke atas loteng, hal ini membuat semua yang hadir mau tidak mau mesti menahan napas untuk mendengarkan dengan lebih seksama. Maka terdengarlah suara ungak, muung itu makin lama semakin bertambah jelas dan nyata. Mendadak siang huhoa mulai melangkah maju, langsung berjalan menuju ke depan anak tangga, setelah mendengarkan kepalanya memperhatikan pintu di atas loteng sekejap, dia pun mulai melangkah naik, langkah kakinya amat lambat tapi ringan, meskipun anak tangga cuma terdiri dari berapa buah namun dibutuhkan waktu yang lama untuk mencapainya. Setibanya di depan pintu itu, perlahan-lahan dia mulai mendorong dan membuka pintu loteng tersebut, tapi begitu pintu dibuka, suara ngungk, muung tadi kedengaran bertambah nyaring dan jelas. Siang huhoa mencoba untuk menengok sekejap ke ruang dalam, tapi paras mukanya seketika berubah sangat hebat. Buru-buru dia merapatkan kembali pintu loteng kemudian segera beranjak turun dari anak tangga. Sebenarnya Tuxiao Tian maupun Nyeo Xin yang berada di bawah tidak mengetahui apa yang telah terjadi, namun melihat perubahan wajah siang huhoa ditambah tindakannya yang meninggalkan loteng dengan gerak cepat, diam-diam mereka ikut terkesiap. Perubahan air muka siang huhoa memang amat tidak sedap dipandang. Walaupun selisih waktu hanya sekejap, namun air mukanya saat ini tidak ubahnya seperti paras muka seseorang yang sudah terendam di tengah air salju selama setengah harian lamanya, pucat kehijau-hijauan. Saudara siang, sebenarnya apa isi ruang loteng itu tidak tahan tuh? Tuxiao Tian bertanya. Laron penghisap darah jawab siang huhoa setelah menarik napas panjang. Walaupun dia telah berusaha untuk menenangkan suaranya, namun baik Tuxiao Tian maupun Nyeo Xin dapat mendengar betapa ngeri dan seramnya lelaki itu. Tanpa sadar paras muka mereka berdua pun turut berubah hebat. Laron penghisap darah seru Nyeo Xin tidak tahan. Benar, beribu-ribu ekor laron penghisap darah serta sesosok tengkorak manusia. Tengkorak manusia Tuxiao Tian menjerit kaget. Tengkorak siapa seru Nyeo Xin pula. Siang huhoa tidak menjawab, mendadak dia berpaling seraya berseru, Juigi waktu itu Juigi sedang berdiri di samping dengan wajah termangu, paras mukanya pucat kehijau-hijauan. Ketika dipanggil siang huhoa, dia nampak sangat terperanjat hingga tubuhnya bergetar keras. Buru-buru dia maju menghampiri sambil bertanya, ada urusan apa tuan siang di sebelah sana ada lampu lentera, tolong ambilkan dua untuk ku baik. Buru-buru Juigi mengundurkan diri, sementara Nyeo Xin maju dua langkah ke depan, namun dia pun tidak berbicara lagi. Suasana di dalam ruang kecil ini sudah begitu remang, tentu saja suasana di atas ruang loteng itu lebih gelap lagi, apalagi di sana tidak ada jendela, bila seseorang telah berubah jadi tengkorak, dari mana mungkin kau bisa mengenali raut muka aslinya? Saat ini tentu saja Nyeo Xin pun memahami akan hal tersebut, sebab dia memang bukan seseorang yang kelewat tolol. Dalam ruangan terdapat lampu lentera, kebetulan jumlahnya ada dua buah. Baru saja Juigi menyulut lampu-lampu itu, Nyeo Xin dan Tu Xiao Tian sudah tidak sabar lagi menanti, dengan cepat mereka maju mendekat dan masing-masing menyambar sebuah lampu. Dua bilah golok panjang pun serentak diloloskan dari sarungnya. Tu Xiao Tian serta Nyeo Xin, masing-masing dengan tangan kiri memegang lampu, tangan kanan menggenggam golok, dengan satu lompatan sudah tiba di depan anak tangga dan berebut naik ke atas, saat ini perasaan mereka jauh lebih gelisah dan cemas ketimbang Xiang Hu Hoa. Waktu itu, Xiang Hu Hoa sama sekali tidak ikut berebut, dalam keadaan begini perasaan hatinya malah jauh lebih tenang, dia bahkan sama sekali tidak menggeserkan kakinya, walaupun tangannya sudah menempel di atas gagang senjata, pedang itu masih berada dalam sarungnya, hawa pedang pun seolah sudah terpancar keluar, dia memang sudah berada dalam posisi tempur. Tentu saja sorot matanya telah tertujuk ke atas pintu ruang loteng itu. Pintu sudah didongkel hingga terbuka, didongkel oleh hujung golok Nyeo Xin. Rupanya dia yang pertama-tama tiba di ujung tangga, dengan golok di tangan kanannya dia mencongkel pintu hingga terbuka, lampu di tangan kirinya segera didorong masuk ke dalam. Cahaya lentera yang berwarna kuning seketika berubah menjadi hijau kemala. Hanya di dalam waktu amat singkat, penutup lentera itu sudah dipenuhi oleh laron-laron terbang. Laron-laron itu berwarna hijau pupus, hijau bagaikan sebuah kemala, sepasang matanya merah membara bagaikan darah segar, laron penghisap darah. Penutup lampu kini telah berubah jadi penutup laron, ketika cahaya lampu menembusi tubuh laron yang hijau, terpantulah sinar lentera berwarna hijau kemala. Berpuluh-puluh ekor laron penghisap darah seakan terbang bersama, suara ngung, ngung, yang mengema di udara seakan telah berubah menjadi gelak tertawa seram dari setan iblis. Kawanan laron penghisap darah itu seakan merupakan jelmaan dari setan iblis yang sedang gentayangan di angkasa. N.Y.O. Sin hanya merasakan pandangan matanya diselimuti cahaya hijau dikombinasi dengan titik-titik merah darah, telinganya menangkap suara gemeruh sayap yang seolah telah berubah menjadi gelak tertawa setan iblis. Karena dia berdiri persis di depan pintu, kawanan laron penghisap darah itu pun persis menyongsong kehadirannya. Dalam waktu singkat suasana seram menyelimuti seluruh ruangan, sedemikian seram dan ngerinya hingga susah dilukukiskan dengan kata-kata. Perasaan takut, seram, ngeri dan horor yang mencekam hati N.Y.O. Sin saat itu pun sukar dilukukiskan dengan ucapan. Sambil memejamkan matanya rapat-rapat dia mulai menjerit, suara jeritannya keras menyayat hati, jeritan yang penuh ketakutan dan kengerian yang luar biasa. Sedemikian seramnya jeritan Ifu sehingga padahal kekatnya tidak mirip dengan suara jeritan seorang manusia. Tampaknya kawanan laron penghisap darah yang sedang menempel di alas penutup lentera itu ikut dikagetkan oleh Suara jeritan, serentak mereka terbang di angkasa dan menyambar kian kemari di udara dengan kalutnya. Sekejap kemudian kawanan laron penghisap darah itu sudah menerjang di atas tubuh N.Y.O. Sin, menyambar wajahnya. Biarpun waktu itu N.Y.O. Sin memejamkan matanya rapat-rapat, namun dia sempat merasakan sekujur badannya amat sakit, hidungnya seakan terendus bawah nyirnya darah. Mereka akan menghisap darahku sekali lagi N.Y.O. Sin memperdengarkan suara jeritannya yang menyayat hati, dengan sepasang tangan melindungi kepalanya, buru-buru dia melarikan diri meninggalkan tempat itu, sedemikian terburunya sampai lampu dan golok miliknya pun dilempar ke lantai. Dia bahkan sudah lupa kalau tubuhnya berdiri di atas anak tangga, begitu membalikan badan, seketika itu juga tubuhnya terguling dari atas anak tangga dan terjun bebas ke bawah. Tusiao Tian yang mengikuti di belakang N.Y.O. Sin agaknya dibuat terkesiap juga oleh pemandangan yang terpampang di depan mata, rasa terkesiap yang membuatnya tertegun dan tidak mampu berbuat apa-apa, bahkan dia seakan lupa untuk memayang tubuh N.Y.O. Sin yang sedang terpelanting jatuh ke bawah. Padahal meski dia bisa memayang pun belum tentu bisa menghentikan tubuhnya. Tidak ubahnya seperti sebuah buli-buli kosong, tubuh N.Y.O. Sin terguling ke bawah, jatuh menimpa di atas tubuh Tusiao Tian. Maka tubuh Tusiao Tian pun seketika ikut berubah menjadi sebuah buli-buli dan terguling ke bawah. Kini di hadapan Xiang Hu Hoa telah bertambah dengan dua buah buli-buli yang sedang bergulingan di atas lantai. Ternyata dia tidak maju ke depan untuk membangunkan mereka, dia pun tidak meloloskan pedangnya, untuk sesaat lelaki ini hanya berdiri termanggu di tempatnya dan tidak tahu apa yang mesti diperbuat. Sekalipun tangannya masih menggenggam di atas gagang pedang, namun dia seolah dia sudah lupa kalau benda yang dipegangnya adalah sebilah pedang, dia seperti lupa benda itu dipersiapkan untuk berbuat apa. Sebenarnya dia sudah berada dalam posisi siap-siaga, setiap waktu setiap saat pedangnya bersiap melancarkan serangan, namun dalam waktu sekejap dia seakan sudah terkesima oleh suasana seram dan ngeri yang mencekam sekeliling tempat itu. Juigi, dua orang dayang yang memayang Gityokun maupun puluhan orang opas yang ada di luar pintu ikut dicekam oleh perasaan takut dan ngeri yang luar biasa, paras muka mereka sudah berubah jadi pucat melebih mayat. Bahkan ada di antara mereka yang sudah dibuat ketakutan hingga kabur dari situ sambil melindungi kepala sendiri, ada pula yang tergeletak di lantai dalam keadaan lemas tidak bertenaga, rasanya saat itu hanya ada satu orang yang terkecuali, dia adalah Gityokun. Paras muka Gityokun sama sekali tidak menampilkan perubahan apapun, dia masih berdiri bagaikan sebuah patung powosat. Satu-satunya yang berubah hanya air mukanya, paras muka yang pada dasarnya sudah pucat pias kini bertambah pucat lagi, sedemikian pucatnya hingga mirip mayat yang sudah mengujur selama berhari-hari. Lampu yang terguling di lantai sudah padam, dua buah lentera padam hampir bersamaan waktunya. Tampaknya lantaran kehilangan cahaya kawanan laron itu pun seolah kehilangan sasaran, mereka berterbangan di udara beberapa saat lamanya kemudian tiba-tiba berkumpul menjadi satu dan terbang menuju ke luar ruangan. Di luar pintu ruangan terdapat cahaya, walaupun makhluk semacam laron lebih suka api namun tampaknya takut dengan cahaya langit, itulah sebabnya mereka hanya muncul di kala malam sudah tiba. Tidak terkecuali pula dengan kawanan laron penghisap darah itu, tapi ke mana mereka akan pergi? Tidak seorang pun yang memperdulikan pertanyaan ini, semua yang hadir seakan sudah terpengaruh oleh keadaan di situ, seolah sudah terkena teluh, mereka hanya mengawasi perginya kawanan laron penghisap darah itu dengan metel, terbelalak dan mulut melongot, tidak terkecuali siang huha. Akhirnya kawanan laron itu telah terbang pergi, suara ngung, ngung, pun makin reda dan akhirnya lenyap, kini suasana dalam ruangan pulih kembali dalam keheningan yang luar biasa. Semua suara seakan telah terhenti, bahkan suara dengusan napas pun seakan ikut terhenti. Semua orang seperti telah berubah jadi orang bodoh, orang blon yang tidak tahu apa-apa, untuk sesaat mereka hanya berdiri mematung, tanpa bergerak, tanpa bersuara. Suasana benar-benar dicekam dalam keheningan yang luar biasa. Udara yang sejak awal sudah kurang segar di dalam ruang kecil itu kini terasa makin tidak sehat, karena lamat-lamat terendus bau busuk yang sangat aneh, bau busuk yang sukar dicerna dengan perkataan. Bau busuk itu seolah berasal dari ruang loteng, bau busuk laron, atau bau busuk dari mayat yang mulai membusuk. Seorang dayang yang berdiri di samping di tiokun tampaknya mulai tidak tahan dengan bau busuk yang luar biasa itu, tiba-tiba dia mulai muntah. Isi perut yang tertumpah keluar hanya air pahit, tapi muntahan itu justru seakan telah mengembalikan sukma setiap orang yang sempat hilang untuk sesaat. Xiang Hu Hoa menghembuskan napas panjang, dia segera maju ke depan dan memungut sebuah lentera di antaranya. Sebuah lentera masih berada dalam keadaan utuh sementara lentera yang lain sudah hancur berantakan, dia pun mengeluarkan korek api dan menyulut sumbu lampu. Bersama dengan terangnya cahaya lampu lentera, N.I.O. Sin dan T.S.Y.O. Tian segera merangkak bangun dari atas tanah, tampaknya mereka tidak sampai terluka gara-gara terjatuh tadi. Walau begitu, paras muka N.I.O. Sin telah berubah menjadi pucat pias bagaikan mayat, bibirnya gemetar keras, sampai lama kemudian ia baru mampu bersuara, jadi, jadi makhluk itulah laron penghisap darah BE, benar, jawaban dari T.S.Y.O. Tian kedengaran sangat lirih karena suara itu seolah muncul dari balik sela-sela giginya. Coba tolong periksakan wajahku, apakah ada sesuatu yang tidak beres pinta N.I.O. Sin kemudian sambil menunjuk ke wajah sendiri. T.S.Y.O. Tian segera mengalihkan perhatiannya ke wajah N.I.O. Sin. Siang Hu Hoa yang ikut mendengarkan pembicaraan itu turut maju menghampiri, dia angkat lampu tinggi-tinggi sehingga paras muka N.I.O. Sin dapat terlihat sangat jelas. Tampak kilatan cahaya kehijau-hijauan memancar dari seluruh wajah pembesar itu. Ternyata seluruh permukaan wajahnya telah dilapisi oleh serbuk berwarna putih kehijau-hijauan, masih untung hanya serbuk laron, sama sekali tidak ada luka apalagi darah. Apakah berdarah kembali N.I.O. Sin bertanya. Tidak sekarang N.I.O. Sin baru bisa menghembuskan napas lega, dari dalam sakunya dia mengeluarkan selembar sapu tangan lalu digosokkan ke atas wajah sendiri. Sementara itu T.S.Y.O. Tian telah melirik sekejap ke arah pintu ruangan, sambil memperhatikan ruang sempit itu. Katanya, aku rasa jumlah laron penghisap darah yang berkumpul di sana tadi mencapai ribuan banyaknya, ehm, Siang Hu Hoa mengangguk. Kemudian setelah memandang lagi ruang loteng itu sekejap, T.S.Y.O. Tian berkata lebih jauh, aneh, apa yang sedang dilakukan ribuan ekor laron penghisap darah itu di atas ruang loteng sebelum Siang Hu Hoa sempat menjawab, N.I.O. Sin telah berteriak aneh, mereka sedang melalap daging manusia begitu ucapan tersebut diutarakan, bahkan dia sendiri pun ikut merinding dan bersin berulang kali. Pucat pasti selembar wajah Siang Hu Hoa, begitu pula dengan T.S.Y.O. Tian, dengan wajah hijau kepucat-pucatan ia berbisik, apa kau bilang? Sedang melahap daging manusia benar suara N.I.O. Sin kedengaran gemetar keras, ketika ku terangi ruangan dengan lampu, ku saksikan mereka sedang mengerhubungi sesosok jenazah manusia, menempel di atas mayat itu sambil mengeluarkan suara mencicit yang amat menyeramkan sesosok mayat atau tengkorak manusia Siang Hu Hoa mencoba menegaskan, nada suaranya kedengaran gemetar juga. Yang ku saksikan adalah sesosok mayat sekarang kawanan laron itu sudah terbang pergi, ayuh kita ke atas dan periksa lagi dengan lebih seksama dengan membawa lampu untuk menerangi sekeliling tempat itu, Siang Hu Hoa segera beranjak naik ke atas anak tangga. Tampaknya nyali orang ini sangat besar. Ternyata Tu Xiao Tian cukup bernyali juga, dia segera mengikuti di belakang Siang Hu Hoa, tapi goloknya tetap dipersiapkan, tangannya yang menggenggam golok basah oleh keringat dingin. Kali ini N.I.O. Sin tidak berani berebut maju ke depan, namun setelah ada dua orang yang bertindak sebagai pembuka jalan, nyalinya tumbuh kembali. Apalagi saat itu berada di hadapan anak buahnya, kalau tidak ikut naik, jelas dia akan kehilangan muka. Maka sambil keraskan kepala, dia memungut kembali goloknya yang tergeletak di lantai kemudian sekali lagi menaiki anak tangga. Sebenarnya anak tangga itu cukup kokoh, namun berat badan ketiga orang itu terhitung lumayan juga, maka begitu N.I.O. Sin mulai menaiki anak tangga itu, terdengarlah suara mencicip yang sangat keras. Sebuah suara yang amat menyeramkan dan menakutkan dalam situasi seperti ini. Biarpun N.I.O. Sin tahu kalau suara mencicip itu berasal dari anak tangga, tidak urung bergidik juga perasaan hatinya. Sekarang diakwatir anak tangga itu tidak mampu menahan bobot badan mereka hingga patah secara tiba-tiba, kalau hal itu sampai terjadi, sekali lagi mereka akan menjadi buli-buli yang bergulingan di atas tanah. Tentu saja dia tidak ingin kehilangan muka lagi di hadapan anak buahnya. Untung pada saat itu Siang Huhoa sudah meninggalkan anak tangga dan mulai melangkah masuk ke dalam ruang loteng. Cahaya yang terpancar keluar dari sebuah lentera ternyata masih cukup untuk menerangi seluruh ruangan loteng. Kali ini cahaya lentera yang terpancar keluar tidak lagi berubah jadi hijau kemala, tidak seekor laron penghisap darah pun yang tampak di dalam ruang loteng, tampaknya rombongan makhluk aneh itu sudah terbang keluar dari tempat itu. Begitu melangkah masuk ke dalam ruangan, terenduslah bau busuk yang makin lama semakin tajam dan kuat, sebuah bau busuk yang memuakan, membuat orang pingin muntah rasanya. Ternyata Siang Huhoa memiliki daya tahan yang luar biasa, dia tidak sampai muntah karena bau busuk yang menyengat itu, namun sekujur tubuhnya kelihatan gemetar keras. Pemandangan yang terpampang di hadapan matanya sekarang sudah tidak mungkin dilukiskan dengan kata seram atau menakutkan atau ngeri lagi. Biarpun dia telah berhasil melatih sepasang meta malamnya, namun apa yang terlihat tidak sejelas apa yang terpampang di bawah cahaya lentera saat ini, ketika untuk pertama kalinya dia mendorong pintu dan berjalan masuk, yang terlihat hanya sebuah raut muka yang samar, kendatipun dia segera tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Sekarang dia sudah melihat semuanya dengan sangat jelas, ternyata kejadian yang ada di depan metel tidak sesederhana apa yang dibayangkan semula. Di bawah sinar lentera yang lemang, dengan jelas dia saksikan sesosok mayat membujur kaku di atas lantai, bahkan mayat itu sudah berubah menjadi sesosok tengkorak. Tadi dia mengatakan telah melihat sesosok tengkorak, sementara N.I.O. Sin bersikeras mengatakan telah melihat sesosok mayat, padahal mereka berdua sama-sama benar, hanya penjelasan diberikan kurang lengkap. Mayat itu berada dalam posisi duduk bersilah di tengah ruangan, bagian tengkup ke bawah masih tetap berdaging tapi bagian tengkup ke atas telah berubah menjadi sesosok tengkorak. Tulang tengkorak yang berwarna putih memucat tampak memancarkan sinar yang amat menyeramkan. Di balik kelopak metel, tengkorak itu sudah tidak nampak biji matanya, kelopak itu berada dalam keadaan berlubang besar, lamat-lamat terlihat cahaya api yang mirip dengan api setan bertelit dari balik lubang hitam itu. Ketika siang huhoa mencoba memperhatikan tengkorak itu, dia segera merasakan kedua lubang metu yang hitam. Di atas kepala tengkorak itu seakan-akan sedang melotot pula ke arahnya. Biarpun kelopak metu itu sudah tidak punya biji mata, namun seakan masih terdapat biji matu di situ, seakan masih bisa mengutarakan perasaan hatinya. Dalam sekejap metu siang huhoa segera merasakan suatu pancaran kebencian dan dendam kesumat yang sangat kuat terpancar keluar dari balik kelopak metu yang berlubang hitam itu. Dia bergidik, dia saksikan hidung tengkorak itu pun telah berubah jadi sebuah lubang hitam yang menyeramkan mulutnya. Tengkorak itu tidak bermulut tapi barisan giginya masih utuh, mulutnya dalam keadaan terngana, seolah sedang mengecapkan kutukan atau sumpah serapta, metu yang memancarkan kebencian dipadukan dengan mulut yang seolah mengucapkan kutukan jahat. Lidah di mulutnya juga telah lenyap, dari balik lubang mulutnya yang hitam gelap seakan memancarkan selapis suap putih yang lembut dan halus. Jelas itulah hawa mayat. Di bawah dagu tengkorak itu masih nampak ada sedikit daging, namun daging di situ pun sudah tidak utuh, sebab daging itu hakikatnya sudah tidak mirip daging tapi lebih mirip ubur-ubur. Hancuran daging itu bergelantungan di sepanjang dagunya, daging itu sudah hancur dan membusuk, seakan pernah digegit dan dicincang oleh sekelompok makhluk bergigi tajam. Benarkah kawanan laron penghisap darah itu selain menghisap darah manusia, juga pandai makan daging manusia? Hanya daging, tidak ada leluhan darah, hancuran daging yang meleleh di sepanjang dagu itu bukan saja bentuknya mirip ubur-ubur bahkan dalam kenyataan tidak ubahnya seperti ubur-ubur, selain memancarkan cahaya yang menyeramkan, pada setiap ujung hancuran daging itu seakan terdapat setitik air yang sedang menetes jatuh. Air mayat. Kepala tengkorak pun terlihat basah karena cairan air mayat yang sudah membusuk, cairan busuk itu bahkan membiaskan cahaya fosfor yang berwarna putih ke hijau-hijauan. Serbuk laron berwarna putih ke hijau-hijauan nyaris hampir menempel di seluruh kepala tengkorak itu bahkan pakaian yang dikenakan mayat itu pun penuh bertaburan serbuk laron berwarna putih ke hijau-hijauan. Pakaian yang dikenakan mayat tersebut masih berada dalam keadaan utuh, namun sepasang tangannya yang muncul dari balik ujung bajunya tinggal tulang tengkorak berwarna putih-pucat. Tangan itu masih menggenggam sebilah pedang. Ujung pedang menancap dalam-dalam di atas lantai wangan, sementara tubuh pedang melengkung bagaikan biang lala karena tenaga tekanan dari atas, rupanya jenazah itu tidak sampai roboh ke lantai karena ditunjang oleh kekuatan pedang itu. Dalam sekilas pandangan saja Tu Xiao Tian telah melihat jelas bentuk pedang itu, tidak kuasa lagi dia menjerit kaget. N. Y. O. Sin segera memburu masuk ke dalam ruangan, begitu memandang pedang tersebut, tidak kuasa lagi dia berseru tertahan, apa benar pedang itu adalah pedang tujuh bintang pencabut nyawa miliknya rasanya tidak mungkin salah jawab siang hohoa. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya, pedang itu sesungguhnya merupakan pedang pusaka milik keluarga Hian Kecu yang diwariskan turun-temurun, selama ini Hian Kecu hanya mewariskan ilmunya pada satu orang, karena tidak punya keturunan maka pusaka itu dia wariskan kepada muridnya, jadi hak kekatnya selain menjadi murid penutup dari Hian Kecu, Jui Pahai juga terhitung anak angkatnya. Sekarang kita temukan pedang itu sebagai pedang miliknya, berarti mayat itu, mayat itu juga mayatnya bisik N. Y. O. Sin tergagap. Siang hohoa menghela nafas panjang. Menurut apa yang ku ketahui, di atas gagang pedang itu tertera beberapa huruf yang berbunyi, pedang utuh manusia hidup, pedang hilang manusia mati, pedang utuh manusia hidup, pedang hilang manusia mati, tu siau tian turut menghela nafas panjang. Terdengar siang hohoa berkata lebih jauh, selama ini dia selalu menganggap pedang tersebut melebih nyawa sendiri, kalau dia masih hidup, tidak nanti pedangnya ditinggalkan di tempat ini, sekarang kita temukan pedang tersebut tergenggam di tangan seng mayat, sedang dia sendiri hilang tanpa jejak. Ini membuktikan kalau mayat ini bukan dia lalu siapa aku pun berpendapat begitu, apalagi, tiba-tiba tu siau tian menghentikan kata-katanya. Apalagi kenapa tanya yang I. O. Sin. Pada semenja hari tanggal 15, yaitu saat untuk terakhir kalinya aku berjumpa dengannya, pakaian yang dia kenakan waktu itu persis sama seperti pakaian yang dikenakan mayat ini. Kali ini paras muka siang hohoa benar-benar berubah hebat, rupanya tadi meskipun dia berkata begitu namun dalam hati kecilnya masih menaruh setitik pengharapan kalau dogaannya meleset. Paras muka N. Y. O. Sin turut berubah hebat, dia pun tidak percaya kalau di kolong langit benar-benar bisa terjadi peristiwa yang begitu kebetulan. Kau tidak salah ingat tegurnya kemudian. Komandan, bila kau kurang yakin, panggil saja Tan Piau dan I. A. Ukun, suruh mereka ikut kenali, sebab mereka pun ikut hadir waktu itu tidak usah. Aku tahu kalau daya ingatmu selalu memang bagus sambil berkata, pembesar itu miringkan kepalanya dan melirik Tu Siaw Tian sekejap. Sudah cukup lama Tu Siaw Tian bekerja mengikuti komandannya ini, dia pun sudah hamat hapal dengan kebiasaannya, melihat pingkah laku orang tersebut dia pun segera tahu kalau ada tugas yang harus diakerjakan, maka tanyanya, komandan ada perintah apa coba dekati gagang pedang itu dan periksa, apakah betul ada ukiran tulisan yang dimaksud haa berubah hebat paras muka Tu Siaw Tian. Gagang pedang itu masih tergenggam oleh sepasang tangan mayat tersebut, bila ingin memeriksa ukiran tulisan di atas gagang pedangnya maka dia mesti menarik lepas dulu sepasang tangan seng mayat yang menggenggam kencang itu, tak heran kalau paras mukanya langsung berubah. Betul mayat itu adalah mayat sahabat karibnya, betul selama dia masih hidup sudah berulang kali dia berjabatan tangan dengannya, tapi sekarang kondisi mayat itu sangat menjijikan dan mengerikan, cukup dilihat pun sudah membuat perut mual, apalagi mesti menyentuh dan menyingkirkannya. Tampaknya N.I.O. Sin sudah mengambil keputusan untuk memaksa Tu Siaw Tian melaksanakan perintahnya, melihat keraguan anak buahnya, kembali dia menegur, apakah kau kurang jelas mendengar perintah Kutu Siaw Tian menghala nafas panjang. Baiklah, akan segera kulakukan sahutnya terpaksa. Sembari berkata dia alihkan sorot matanya ke atas kepala tengkorak itu, baru pertama kali ini dia benar-benar menatap kepala tengkorak tersebut. Jilatan api berwarna hijau yang seolah memancar keluar dari balik matel, tengkorak itu tampak semakin menyala tajam, tengkorak itu seakan sedang balas menatap Tu Siaw Tian karena dia merasa sedang diawasi apas itu. Rasa benci, dendam dan hawa jahat yang terpancar keluar dari matel, tengkorak itu terasa makin menebal dan berat. Hawa mayat yang menyembur keluar lewat rongga giginya pun tampak semakin menebal, dia seolah sedang peringatkan Tu Siaw Tian agar tidak menyentuh jenazahnya, kalau tidak, dia akan menurunkan kutukan yang paling jahat terhadap opas itu. Bagaimanapun beraninya Tu Siaw Tian, betapa besarnya nyali orang ini, tidak urung bergidik juga perasaan hatinya setelah dihadapkan dengan suasana seperti ini. Padahal dia sudah menjadi opas selama puluhan tahun, entah berapa banyak jenazah yang pernah disentuhnya, namun baru pertama kali ini dia merasa begitu seram, begitu takut dan ngeri untuk menyentuh mayat itu. Tapi akhirnya dia tetap maju mendekat, baginya sekarang, tugas tersebut mustahil bisa dihindari lagi. Semakin mendekati mayat itu bau busuk yang tersiar keluar makin tebal, dengan pengalaman Tu Siaw Tian yang luas, dia segera tahu kalau kematian orang itu paling tidak sudah terjadi dua hari berselang, sebab hanya kematian selama ini akan menghasilkan bau busuk mayat seperti sekarang padahal Jui Pahai sudah lenyap sejak dua hari berselang, tiga hari pun belum sampai. Pakaian yang sama dengan senjata yang sama pula, tidak bisa disangkal mayat itu adalah mayat dari Jui Pahai. Sekarang dia semakin percaya dengan apa yang telah dikatakan Siang Hu Hoa tadi. Dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki Siang Hu Hoa, tidak ada alasan untuk tidak bisa mengenali sebilah pedang, apalagi pemilik pedang itu adalah sahabat karibnya. Sebagai teman karibnya, Siang Hu Hoa pasti sangat mengenal dengan segala kebiasaan rekannya itu, kalau dia bisa mengenali pedang itu sebagai pedang miliki Jui Pahai, tentu saja dia pun tahu kalau di atas gagang pedangnya terukir beberapa huruf kecil. Sekalipun begitu, menurut prosedur dia tetap harus melakukan perintah itu, maka dia tidak keberatan untuk melaksanakan titah dari N.I.O. Sin, satu-satunya hal yang membuat dia merasa keberatan adalah tidak seharusnya perintahkan dia untuk turun tangan sendiri. Namun dalam keadaan seperti saat ini, tentu saja dia tidak bisa protes dan tidak mungkin untuk protes, maka setelah maju ke depan, dia pun mengeluarkan sebuah sapu tangan lalu dibalutkan di tangan kanannya. Dengan hidung berkerut, sorot matanya mulai dialihkan ke tangan mayat itu, sepasang matanya sengaja disipitkan, agar wajah seram dari tengkorak itu terlihat agak samar. Untung keadaan dari sepasang tangan itu tidak terlampau mengerikan. Dengan tangan kirinya dia cengkeram gagang pedang, tangan kanannya segera menggenggam tangan kiri mayat itu. Walaupun sudah dilapisi dengan sapu tangan namun dia masih bisa merasakan kalau tangan yang digenggamnya hanya sekerat tulang, pada saat itulah bau busuknya mayat rendus makin berat dan tebal. Sambil menahan diri Tuxiao Tian mencoba untuk menarik tangan itu, padahal dia sudah mengerahkan tenaga cukup besar namun usahanya untuk menarik lepas gagang pedang dari genggaman tangan mayat itu tetap tidak berhasil. Dia mencoba untuk menarik tangan yang lain, namun hasilnya sama saja. Sangat aneh, kenapa genggaman sepasang tangan mayat itu bisa begitu kuat? Kenapa tangannya yang menggenggam gagang pedang susah dilepaskan? Tapi kesemuanya ini semakin membuktikan sesuatu yakni tidak mungkin pedang itu disusupkan ke tangan mayat tersebut setelah kematian orang itu, kalau hal ini yang dilakukan, tidak mungkin tangan mayat itu bisa menggenggam gagang pedang sedemikian kencangnya. Orang mati tidak akan menggenggam pedangnya sangat kencang. Dengan perkataan lain, sewaktu orang ini menemui ajalnya, dia berada dalam kondisi menggenggam pedang itu. Jika pedang ini benar-benar adalah pedang tujuh bintang pencabut nyawa, bukankah hal ini semakin memperkuat bukti bahwa Seng Korban adalah Jui Pahai? Hanya Jui Pahai seorang yang menganggap pedang tujuh bintang lebih berharga daripada nyawa sendiri, hanya dia. Seorang yang tidak akan melepaskan senjatanya sampai maut menjemput dirinya. Pedang utuh manusia mati. Cairan mayat yang berbau busuk telah membasahi seluruh sapu tangannya. Cairan mayat yang dingin, lengket berlendir serasa sudah menodai seluruh kulit badannya, perasaannya waktu itu mirip sekali dengan perasaan sewaktu memegang beberapa ekor cacing yang baru digali dari dalam tanah. Tu Siao Tian merasa amat bergidik, perutnya terasa amat mual, entah sudah berapa kali dia bersin, bulu kuduknya sudah bangun berdiri. Tapi dia paksakan diri untuk menekan rasa mual, rasa seram dan rasa jijik yang mencekam perasaan hatinya, dengan sekuat tenaga dia mencoba untuk merentangkan jari jemari tengkorak itu. Jari tangan tengkorak itu menggenggam kencang, seakan sudah merasuk ke dalam gagang pedang itu. Ketika dia membetot dengan sepenuh tenaga, keraak, keraak, keraak. Tiga buah jari tangan tengkorak itu patah seketika. Mayat yang baru mati selama tiga hari ternyata memiliki tulang-belulang yang begitu rapuh, kejadian ini sedikit di luar duga antusiautian. Mengawasi ketiga batang tulang jari yang patah dan tergenggam di tangannya, sekali lagi opas itu bergidik sambil bersin berulang kali, dia merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan tugasnya. Bagaimanapun juga mayat itu adalah mayat sahabatnya, dia tidak ingin setelah sahabatnya itu mati, sukmanya akan gentayangan tanpa memiliki jari tangan lagi. Walaupun selama ini dia tidak pernah mau percaya tentang dongeng yang mengatakan bahwa manusia setelah mati akan jadi setan gentayangan, namun setelah mengalami pelbagai peristiwa aneh selama berapa hari belakangan, keyakinan itu mulai goliah. Kalau siluman laron pun terbukti ada, berarti setan gentayangan pun pasti ada juga, untuk sesaat dia berdiri terbelalak, tertegun bercampur kaget. Melihat mimik muka anak buahnya itu N.I.O. Sin tercengang, segera tegurnya, Hei, apa yang terjadi? Tidak apa-apa jawab T.S.Y.O. Tian tanpa berpaling, karena kurang merhati-hati, aku telah mematahkan tiga batang tulang jarinya. Apakah pada gagang pedang itu kau jumpai? Tulisan yang dimaksud kembali N.I.O. Sin bertanya. Aku belum lagi mengambil pedang itu O.H., diam-diam T.S.Y.O. Tian menghala nafas, sambil bulatkan teka tangan kanannya, segera ditekan ke bawah lalu membetut ke samping, dia mengangkat paksa tangan mayat itu ke atas lalu bersamaan waktunya dia tarik pedang itu keluar. Keraak, keraak kembali dua buah jari tangan tengkorak itu patah jadi dua, namun pedang itu berhasil direbut paksa dari genggaman tangan mayat itu. Karena pedang yang menopang tubuhnya telah direbut paksa, tengkorak manusia itu pun langsung terjungkah dan roboh ke lantai, masih untung T.S.Y.O. Tian berhasil menyambar lengan tengkorak itu sehingga seng mayat tidak sampai terjerambap keras ke tanah. Pada saat itulah dari balik lubang matu seng tengkorak yang berlubang itu mengucur keluar dua deret cairan mayat yang berbau sangat busuk. Cairan itu mirip sekali dengan leluhan air mata, apakah mayat itu masih punya perasaan? Apakah dia merasa menderita karena tulang jarinya patah? T.S.Y.O. Tian semakin berdidik di samping terharu dan iba, dia paksakan diri untuk membetulkan posisi mayat itu kemudian baru mundur ke belakang dan membalikan badan, sorot matanya segera dialihkan ke atas gagang pedang itu. Benar juga, di atas gagang pedang tertera beberapa huruf kecil, pedang utuh manusia hidup, pedang hancur manusia mati tidak bisa disangka lagi, pedang ini memang pedang tujuh bintang milik Jui Pahai, itu berarti mayat tersebut adalah mayat dari Jui Pahai. Dengan meta melotot besar N.Y.O. Xin mengawasi tulisan itu, akhirnya tidak tahan dia menghela nafas panjang, katanya, pedang utuh manusia hidup, pedang hancur manusia mati, tapi kenyataannya sekarang, pedang utuh manusianya justru mati. S.Y.O. Hoa memandang pula gagang pedang itu sekejap, namun dia tidak berkomentar ataupun mengucapkan sesuatu pernyataan. N.Y.O. Xin memandang S.Y.O. Hoa sekejap, tiba-tiba dia membalikan badan dan beranjak keluar dari situ. Baru satu langkah dia berjalan, tubuhnya telah menumbuk di tubuh seseorang, Jui Gi. Entah sedari kapan Jui Gi ikut masuk ke dalam, sepasang matanya mengawasi mayat tersebut dengan meta mendelik, wajahnya penuh diliputi kedukaan dan amarah. Di dalam pandangan matanya seakan hanya ada mayat tersebut, dia bahkan tidak tahu kalau N.Y.O. Xin sedang membalikan badan, begitu tabrakan terjadi tubuhnya kontan jatuh terpelanting ke tanah. Tubuh N.Y.O. Xin ikut bergetar keras, masih untung dia tidak ikut teroboh. Jui Gi tidak segera merangkak bangun, sambil berlutut dan menyembah di hadapan N.Y.O. Xin, serunya pedih, N.Y.O. Tai Jin, kau harus mencarikan keadilan buat majikan kami tidak usah diucapkan pun dan pasti akan kulakukan sahut N.Y.O. Xin setelah berhasil berdiri tegak, dengan cepat dia melampui Jui Gi dan menuruni anak tangga. Sementara itu para jago lainnya masih menunggu di bawah, sorot metu semua orang tertuju ke pintu masuk ruang loteng, begitu N.Y.O. Xin munculkan diri, otomatis sorot metu semua orang pun tertuju ke tubuhnya. Sekalipun mereka tidak tahu peristiwa apa yang telah terjadi dalam ruang loteng, namun dari mimik muka N.Y.O. Xin, mereka sadar bahwa persoalan tersebut pasti sangat serius begitu menuruni anak tangga, N.Y.O. Xin langsung menghampiri Gityokun dan mengawasinya dengan metu melotot. Sorot metu semua orang pun mengikuti gerakan tubuhnya ikut bergeser ke atas wajah perempuan itu. Gityokun masih berdiri mematung seperti patung pousat, wajahnya hambar tanpa perubahan apapun. N.Y.O. Xin mengawasi perempuan itu berapa saat, mendadak dia menarik napas panjang dan sambil menuding bentaknya, tangkap dia Gityokun nampak tertegun, kawanan opas lebih tertegun lagi, mereka tidak menyangka akan datangnya perintah tersebut sehingga untuk berapa saat semua orang hanya berdiri melongo dan tidak memberikan reaksi apapun. Hei, kenapa kalian semua sekali lagi N.Y.O. Xin menghardik, telinga kalian sudah pada tulik? Tidak memahami maksud perkataanku seakan baru sadar dari intian kawanan opas itu sering tak bergerak maju. Tan Piau dan I.A.U. Kun saling bertukar pandangan sekejap, lalu terdengar I.A.U. Kun berbisik ragu, komandan, kau, kau suruh kami membekuk Jui Hujain benar jawaban N.Y.O. Xin amat tegas. Tapi kesalahan apa yang telah dilakukan Jui Hujain tanya Tan Piau keheranan? Pembunuhan siapa yang dibunuh desak Tan Piau lebih jauh? Jui pahai Tan Piau berseru tertahan dan tidak bertanya lagi, namun rasa sangsi masih menyelimuti wajahnya. Begitu juga keadaan I.A.U. Kun, meskipun tidak ikut menimbrung namun dia pun tidak melakukan suatu tindakan apapun. Seorang wanita cantik yang begitu lemah lembut, begitu halus dan begitu tidak bertenaga ternyata adalah seorang pembunuh. Kejadian ini sudah sangat aneh dan sukar dipercaya apalagi orang yang dibunuh ternyata adalah seorang lelaki yang berilmu silat sangat tinggi. Bukan hanya begitu, lelaki itu bahkan adalah suaminya sendiri, Jui Pahai. Karena kedua orang itu tidak melakukan reaksi apapun, dengan sendirinya kawanan opas yang lain pun tidak melakukan tindakan apapun, melihat anak buahnya tidak melakukan tindakan apapun, N.I.A.U. Sin jadi semakin mendongkol, teriaknya penuh amarah, kenapa kalian masih berdiri termanggu macam orang bodoh? Cepat tangkap dia baik sahutan Piau dan I.A.U. Kun tergagap. Cepat mereka memberi tanda, seorang opas yang berdiri di belakang mereka segera maju menghampiri sambil menyerahkan sebuah borgo. Setelah menerima borgo itu I.A.U. Kun maju ke hadapan G.T.O. Kun seraya serunya, G.H.U. Jin, tolong ulurkan tanganmu G.T.O. Kun memandang borgo itu sekejap, setelah tertawa getir dia sodorkan sepasang tangannya ke depan. Dia sama sekali tidak melawan bahkan mengucapkan sepatah katap pun tidak, tampang dan minik mukanya saat itu terlihat amat mengenaskan, sangat kasihan. I.A.U. Kun merasakan hatinya ikut remuk redam, dalam kondisi demikian bagaimana mungkin dia bisa memasangkan itu ke tangannya. Hanya N.I.O. Sin seorang yang sama sekali tidak terpengaruh oleh kesedihan dari perempuan itu, dengan hati sekeras baja sekali lagi dia menghardik, cepat diborgol. Terpaksa dengan keraskan hati I.A.U. Kun mempersiapkan borgolnya dan siap dipasangkan ke tangan G.T.O. Kun. Saat itulah dari balik ruang loteng kedengaran seseorang berseru keras, tunggu sebentar suara teriakan dari Syang Ho Ho A, bersamaan dengan seruan tersebut dia pun muncul dari balik ruangan. Ternyata I.A.U. Kun menurut sekali dengan seruannya itu, seketika dia menghentikan semua tindakannya. N.I.O. Sin semakin mendongkol melihat kejadian ini, namun dia tidak memberikan reaksinya dan cuma membungkam. Bagaimanapun juga dia masih ingat bagaimana Syang Ho Ho A telah menyelamatkan jiwanya ketika akan masuk ke ruang rahasia tadi, pelan-pelan dia mendongakan kepalanya dan menatap lelaki itu tajam. Selangkah demi selangkah Syang Ho Ho A berjalan menuruni anak tangga, dia langsung berjalan menuju ke samping N.I.O. Sin. Saudara Syang, apakah kau telah menemukan sesuatu yang baru di atas ruang loteng N.I.O. Sin segera bertanya. Syang Ho Ho A menggeleng. Lantas kenapa kau mencegah kami untuk membekuk perempuan itu desak N.I.O. Sin lebih jauh? Sampai detik ini kita masih belum punya bukti yang menunjukkan bahwa dialah pembunuh Jui Pahai bukankah catatan yang ditinggalkan Jui Pahai bisa kita pakai sebagai tanda bukti apakah kau tidak merasa kalau isi catatan itu kelewat aneh, kelewat berbau mistik dan sulit membuat orang percaya? Jadi kau tidak percaya kau percaya bukan menjawab Syang Ho Ho A malah balik bertanya. Mau tidak percaya pun rasanya tidak mungkin tapi isi catatan itu hanya merupakan kesaksian setiap kita semua telah menyaksikan dengan matu kepala sendiri bagaimana ada sekelompok laron penghisap darah yang terbang keluar dari ruang loteng ini, kawanan laron tersebut sedang menghisap darah Jui Pahai di atas loteng, melalap dan memakan daging mayatnya, bukankah kita semua telah menyaksikan sendiri ketika mengucapkan perkataan tersebut? Sekali lagi tubuhnya bergidik hingga bersin berulang kali, rupanya dia terbayang kembali adegan mengerikan yang telah disaksikannya itu. Meskipun para opas yang lain tidak ikut menyaksikan, tapi berdasarkan penuturan dari N.I.O. Sin, tak urung mereka semua ikut bergidik. Paras muka Gityokun yang sudah putih memucat, kini seakan bertambah pucat hingga tak ubahnya seperti wajah sesosok mayat. Syang Ho Ho A tidak menjawab, dia pun tidak menyangkal, sebab apa yang diutarakan N.I.O. Sin memang merupakan sebuah kenyataan. Untuk sesaat suasana di dalam ruangan tercekam dalam keheningan. Sampai lama kemudian, akhirnya keheningan itu dipecahkan oleh suara Gityokun, terdengar ia berbisik benarkah apa yang kau katakan tadi? Pertanyaan dari Gityokun khusus ditujukan kepada N.I.O. Sin, bibirnya kelihatan gemetar keras bahkan nada suaranya pun kedengaran ikut gemetar. Di tengah keheningan yang mencekam, suara pembicaraan yang gemetar itu kedengaran seperti malayang di udara, lamat-lamat tak jelas hingga nyaris tak mirip dengan suara manusia. N.I.O. Sin tidak menjawab pertanyaan itu, malah kepada Syang Ho Ho A bisiknya, coba kau dengar suaranya, kenapa dengan suaranya tanya Syang Ho Ho A keheranan? Kau tidak merasakan sesuatu suara bisikan N.I.O. Sin semakin merendah. Syang Ho Ho A kembali menggeleng. Suaranya kedengaran sangat aneh hujar N.I.O. Sin lebih jauh, seakan-akan panggilan setan iblis dari sesuatu tempat, seperti jeritan sukna gentayangan yang datang dari akhirat. Kapan si kau pernah mendengar suara jeritan sukna gentayangan yang datang dan akhirat tiba-tiba Syang Ho Ho A tertawa? N.I.O. Sin agak melengak, sahutnya kemudian, tentu saja aku tak pernah mendengarnya lantas dari mana kau bisa tahu kalau suara semacam itu mirip dengan jeritan dari sukna gentayangan seketika itu juga N.I.O. Sin terbungkam, tak sanggup membantah. Sekalipun kita mengetahui bahwa kawanan laron penghisap darah itu terbang keluar dari tempat ini, bukan. Berarti kawanan makhluk tersebut peliharaan di akatas Syang Ho Ho A lebih jauh. Kalau bukan dia yang pelihara, lalu siapa kalau aku sudah tahu? Buat apa bertanya lagi kepadamu kalau memang tidak tahu? Atas dasar apa kau merasa yakin kalau kawanan laron penghisap darah itu bukan makhluk peliharaannya? Aku tidak mengatakan yakin tapi kau menghalangi perbuatan kami. Betul, aku berbuat demikian karena kuanggap hingga sekarang kita belum berhasil mengumpulkan bukti dan saksi yang meyakinkan, sebelum kita bisa membuktikan kalau dialah pembunuhnya, tidak pantas bila kita tangkap perempuan ini. Oya, bila di kemudian hari ternyata dia sama sekali tidak terlibat, tentu saja aku segera akan membebaskan dirinya tukas N.I.O. Sin. Tapi tindakanmu menyangkut martabat, harga diri dan nama baik seseorang, percayalah, tindakanku ini tak akan berpengaruh banyak kembali N.I.O. Sin menuka sembari mengidapkan tangannya, apalagi tindakan ini terpaksa harus kita lakukan O.H., sebab sesuai dengan prosedur dan aturan, kita memang harus bertindak begitu kali ini. Siang Hu Hoa tidak dapat berbicara lagi. Perkataan dari seorang pembesar biasanya memang merupakan sebuah peraturan, karena biarpun tidak pakai. Aturan pun tetap dianggap sangat beraturan, apalagi kalau sudah menyangkut masalah prosedur dan peraturan, orang awam memang tak mungkin bisa membantah lagi. Terdengar N.I.O. sebelum Mas Hei berkata lebih jauh, Aku rasa kau pasti tak bisa menyangkal bukan kalau pada saat ini tersangka yang paling mencurigakan adalah dirinya Siang Hu Hoa tidak menyangkal. Terhadap seorang tersangka pembunuhan macam dia, bukankah pantas bila kita tangkap dan menahannya lebih dahulu kembali N.I.O. Sin mendesak. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya, seandainya dia sampai lolos, mungkin dosa yang akan menimpa kita semua akan jadi berat sekali. Saudara Siang, kau pasti mengerti soal ini bukan tapi kalian toh bisa mengirim petugas untuk mengawasinya Siang. Malam andai kata dia benar-benar seorang siluman laron, seandainya ia benar-benar jelmaan dari laron penghisap darah, siapa yang bisa mengawasinya seandainya dia benar-benar seorang siluman laron, seandainya dia memang jelmaan dari laron penghisap darah, biar sudah kau tangkap pun dia tetap sanggup melarikan diri. Kalau benar-benar terjadi hal semacam ini, paling tidak kita akan bisa mempertanggungjawabkan diri bantah N.I.O. Sin. Siang Hu Hoa menghelana pas panjang dan tidak melanjutkan perdebatan itu lagi, dia berjalan ke hadapan Gityokun lalu ujarnya, Enso, sudah kau dengar semua pembicaraan ini Gityokun menghelana pas sedih. Mendengar mah sudah, tapi aku tidak mengerti tidak mengerti apa yang sedang kami bicarakan juga tidak tahu apa yang sebenarnya sudah terjadi di sini sambung Gityokun sambil menghelana pas. Enso benar-benar tidak tahu duduknya persoalan Siang Hu Hoa kembali bertanya. Bila kalian tidak percaya, aku pun tak bisa berbuat apa-apa kalau begitu secara ringkas akan kuceritakan semua kejadian yang telah terjadi di sini Gityokun manggut-manggut. Setelah termenung sejenak, Siang Hu Hoa mulai berkisah, peristiwa ini dimulai pada tanggal 1 malam dan berlangsung hingga malam tanggal 15, hampir setiap hari setiap saat saudara Jui diteror oleh kemunculan laron penghisap darah mengenai semua peristiwa yang dialami, dia telah membuatkan sebuah catatan yang lengkap dan membeberkannya secara detil Gityokun hanya mendengarkan, sama sekali tidak komentar. Terdengar Siang Hu Hoa berkata lebih jauh, bila kita tinjau berdasarkan penuturannya lewat catatan tersebut, tampaknya kejadian aneh yang ditimbulkan laron penghisap darah itu memang sangat menekutkan, oleh sebab alasan inilah maka pada tanggal 7 dia mengutus Jui Gity untuk berangkat ke perkampungan Selaksabunga dan datang mencari aku, dia minta aku datang kemari untuk menghadapi teror dari laron penghisap darah Ho Hoa, jadi selama belasan hari tidak nampak Jui Gity, rupanya dia telah berangkat ke perkampungan Selaksabunga. Benar. Sayangnya ketika aku tiba di sini pagi tadi, Saudara Jui sudah lenyap semenjak 3 hari berselang kali ini Gityokun tidak memberikan komentar. Setelah menarik napas, Siang Hu Hoa berkata lebih jauh, dalam 3 hari belakangan, Opas NIO telah mengirim segenap kekuatannya untuk menggeledah seluruh kota, namun kabar berita tentang Saudara Jui belum juga ditemukan, dan sekarang, hanya tempat ini yang belum diperiksa, maka kami pun mendatangi tempat ini, Siang Hu Hoa mengalihkan sorot matanya ke arah ruang loteng, kemudian menambahkan, Maksudku, di dalam ruang loteng itulah akhirnya kami berhasil menemukan jenasahnya. Apa benar jenasahnya? Tiba-tiba Gityokun bertanya rasanya memang jenasahnya. Kedengarannya kau sendiri pun tidak yakin tanya Gityokun. Siang Hu Hoa tidak menyangkal. Aku ingin naik ke atas dan memeriksa sendiri pinta Gityokun setelah berpikir sejenak. Biarpun Nso naik sendiripun kau tetap tak bisa mengenalinya lagi Ohaha, kenapa? Sebab lapisan daging dan kulit Saudara Jui khususnya pada seputar batok kepalanya sudah habis dimakan. Kawanan laron penghisap darah itu, sekarang yang tersisa tinggal sebuah tengkorak, bahkan sepasang tangannya pun tinggal tulang belulang. Gityokun menjerit tertahan, paras mukanya berubah jadi pucat pias, reaksinya sangat wajar dan sama sekali tak nampak seperti dibuat-buat. Menyaksikan hal itu Siang Hu Hoa segera berpikir, jangan-jangan peristiwa ini memang sama sekali tak ada sangkut paut dengan dirinya. Sebaliknya Nyeo Sin tertawa dingin tiada hentinya. Gityokun sama sekali tidak menggubris sikap Nyeo Sin, dia hanya mengawasi Siang Hu Hoa dengan wajah tertegun. Setelah berhasil mengendalikan emosinya, dia berkata lagi, lantas atas dasar apa kalian bisa mengenali kalau mayat itu adalah mayatnya berdasarkan pakaian yang dikenakan jenazah itu, menurut kesaksian Opastu, pada saat malam menjelang lenyapnya Saudara Jui, pakaian yang dikenakan waktu itu persis sama seperti pakaian yang dikenakan mayat ini, lagi pula mayat tersebut menggenggam sebilah pedang, pedang mestika miliknya pedang tujuh lintang pencabut nyawa. Betul, pedang tujuh lintang pencabut nyawa sepasang meti Gityokun mulai berkaca-kaca. Terdengar Siang Hu Hoa berkata lagi, menurut apa yang ku ketahui, pedang tujuh pedang pencabut nyawa merupakan pedang pusaka perguruannya, dia selalu menyimpannya secara baik-baik, bahkan berulang kali telah menyelamatkan jiwanya ketika terancam bahaya benar, dia pernah mengungkap persoalan ini dengan Gityokun mengangguk. Oleh karena itu, walaupun kami tidak bisa mengenali raut muka jenazah itu, namun berdasarkan pakaian dan pedang tujuh lintang pencabut nyawa yang masih berada dalam genggamannya, kami bisa membuktikan kalau jenazah itu adalah mayat dari saudara Jui tapi apa sangkut pautnya dengan aku di dalam catatan yang dia tinggalkan, secara lamat-lamat dia menerangkan bahwa bila terjadi sesuatu atas dirinya, besar kemungkinan ensolah pembunuhnya sekali lagi Gityokun terbelalak dengan mulut melongot, tidak sepatah kata pun sanggup diucapkan. Terlepas apakah isi catatan itu jujur atau hanya rekayasa, sampai detik ini ensolah adalah satu-satunya orang yang patut dicurigai siang huhoa menerangkan lebih jauh. Kenapa ruangan kecil ini berada di bagian belakang kamar tidur, untuk mencapai ruangan tersebut orang harus melalui kamar tidur lebih dahulu, selain ensolah, siapa yang bisa masuk keluar tempat ini dengan leluasa tapi ada saatnya aku pun pergi meninggalkan kamar tidur maksudmu kemungkinan besar ada orang yang menyusup masuk ke dalam kamar tidurmu secara diam-diam di saat kau sedang keluar apakah tidak ada kemungkinan seperti ini selama dua hari belakangan ini, kau pernah pergi kemana saja timbrung N.I.O. Sin tiba-tiba aku hanya berada di sekeliling perkampungan, tidak pernah melangkah keluar dari perkampungan barang selangkah pun. Benarkah begitu? Baik, tidak sulit bagiku untuk memeriksa apakah kau sedang berbohong atau tidak seru N.I.O. Sin lagi. Gityokun tidak berbicara apa-apa, dia membungkam dalam seribu bahasa. Dari sudut ruangan sana terdengar tu siyaotian berseru, Dalam masalah ini aku telah melakukan penyelidikan dengan seksama, di dalam dua-tiga hari belakangan Nyonya Jui memang tidak pernah pergi meninggalkan perkampungan. Sementara berbicara, tu siyaotian telah muncul kembali dari balik ruang loteng. Lanjutnya, sejak terjadinya peristiwa pada malam itu, secara beruntun dalam dua hari belakangan aku selalu menugaskan orang untuk mengawasi sekeliling perkampungan, Semisal ada orang membawa mayat keluar atau bergerak masuk keluar dari halaman ini, niscaya jejak mereka akan segera ketahuan sesudah berhenti sejenak, kembali lanjutnya, betul setiap malam orang-orang kita mengundurkan diri dari sini. Tapi aku percaya Nyonya Jui pasti tidur di dalam kamar tidurnya, sehingga kalau ada orang yang masuk secara diam-diam, rasanya sulit kemungkinannya untuk tidak membangunkan Nyonya Jui mau tidak mau Gityokun mengakui juga, benar, dalam dua malam terakhir tidurku memang kurang nyonya, sehingga saban kali mau berangkat tidur, aku tidak pernah lupa untuk mengunci pintu kamarku dari dalam. Namun itulah dia seru tu siau tian, bila seseorang ingin memasuki ruang tidur ini, berarti dia mesti mematahkan palang pintu lebih dulu, padahal sudah ku perhatikan dengan seksama barusan, semua pintu dan jendela berada dalam keadaan utuh, jika mataku tidak bermasalah, semestinya. Keadaan dalam ruangan ini tidak jauh berbeda dengan keadaan semula tentu saja sepasang metle, tu siau tian tidak bermasalah. Siang Hu Hua segera menyambung pula, apalagi selain jenazah itu, di sini pun terdapat sekelompok besar laron penghisap darah, untuk bergerak ke sana kemari, kelompok makhluk itu sangat menyolok meta, apalagi berterbangan dalam perkampungan, jelas hal ini akan mengejutkan seluruh penghuni perkampungan ini, Maka, maka hal ini mungkin bisa terjadi jika sebelumnya sudah ada orang yang mengatur kesemuanya ini dan meletakkan laron-laron itu di dalam ruang loteng sambung gitil kun cepat. Atau mereka memang benar-benar jelmaan dari siluman atau setan iblis Siang Hu Hua menambahkan? Kau percaya kalau di dunia ini benar-benar terdapat siluman atau setan iblis mendadak perempuan itu bertanya? Untuk sesaat Siang Hu Hua hanya melongo, dia tidak tahu bagaimana harus menjawab pertanyaan itu. Setelah menghela nafas kembali gitil kun berkata, bukankah isu siluman atau setan iblis merupakan sebuah lelucon yang tidak lucu? Siapa sih yang mau percaya Siang Hu Hua, M.I.O. Sin maupun T.S.Y.O. Tian berdiri melongo, untuk sesaat mereka hanya bisa tertegun. Bukankah mereka semua sedang mencurigai gitil kun sebagai siluman laron? Sebagai jelmaan dari laron penghisap darah? Hai, seandainya bukan olah dari bangsa siluman atau setan iblis, berarti akulah yang paling dicurigai dalam kasus pembunuhan ini keluh gitil kun sambil menghela nafas. Sekalipun peristiwa ini olah dari siluman atau setan iblis, tetap kau yang paling dicurigai nyaris perkataan semacam itu meluncur keluar dari mulut T.Y.O. Sin, untung pada akhirnya dia urungkan niatnya. Dengan sorot metu yang tajam gitil kun menatap wajah Siang Hu Hua, kemudian tanyanya, menurut pandanganmu, apakah aku mirip dengan manusia macam itu Siang Hu Hua hanya menghela nafas tanpa bicara? Tau orangnya, tahu wajahnya sukar untuk tahu hatinya, apalagi hati manusia lebih dalam dari lautan, dari mana kami bisa melihatnya perkataan ini pun nyaris meluncur keluar dari mulut N.Y.O. Sin. Gitil kun memandang Siang Hu Hua sekejap, kemudian memandang pula ke arah N.Y.O. Sin dan T.Y.O. Tian, akhirnya setelah menghela nafas dia ulurkan kedua tangannya ke depan. Y.O. Kun dengan memegang borgol hanya berdiri di samping sambil mengawasi sepasang tangan Gitil kun, ternyata dia tidak berusaha untuk memborgol tangan perempuan cantik itu. Borgol dia sekali lagi N.Y.O. Sin menghardi sembari mengulapkan tangannya. Bentakannya kali ini sudah tidak segarang tadi, maka Y.O. Kun mengiyakan dan segera memborgol sepasang tangan Gitil kun. Kali ini Siang Hu Hua tidak berusaha menghalangi, hanya ujarnya. Persoalan separah dan seberat apapun, cepat atau lambat akhirnya akan tiba juga saatnya untuk menjadi terang Gitil kun hanya tertawa pedih. N.Y.O. Sin kembali berpikir sekejap, kemudian perintahnya kepada Tan Piau dan I.A.U. Kun, segera kalian siapkan sebuah tandu, hantar balik Nyonya Jui. Terlebih dulu agaknya pembesar ini pun tidak ingin terlalu menyusahkan Gitil kun, maka dia perintahkan orang untuk menghantar perempuan itu dengan memakai tandu. Mungkinkah pertimbangan ini dia lakukan setelah menyaksikan sikap dari Gitil kun yang siap bekerja sama? Baik sahut Y.A.U. Kun dan Tan Piau hampir berbareng. Sambil melangkah keluar dari ruangan, tiba-tiba Gitil kun berpaling lagi memandang ke arah N.Y.O. Sin sambil berkata, Apa aku boleh ikut membaca catatan itu? Semua catatan tersebut telah kuperintahkan orang untuk membawanya ke kantor polisi. Untung sekarang pun aku akan berangkat ke kantor polisi. Sahut Gitil kun sambil tertawa getir, bagaikan sukna gentayangan dia pun melanjutkan langkahnya.